Intro Assalamualaikum 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 Terima kasih Assalamualaikum 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 kamu sebenernya oke aja nih? aku bukan oke aja, aku malah seneng dikenalkan ke alam, ke air itu malah membuat perkembangan saya lebih baik sih imunnya juga lebih kuat alhamdulillah, muana saat ini alhamdulillah kayak jarang sakit jadi itu alhamdulillah gitu ya, jadi karena fisiknya kuat dan kamu gak serem gitu, maksudnya mungkin beda kan, kalau dia kan dari kecil udah pecicilan, keluarga kamu beda aku gak serem karena kita sama-sama ngejagain dan gak ngelepas itu aja dan itu profesional setiap orang tua pasti gak profesional juga gak itu maksudnya yang kalau di sekolah yang kopro-kofian jadi itu kan udah profesional juga jadi gak masalah tapi gimana caranya, emang bener dia tuh berenang di tengah laut, gak masuk angin kan banyak angin ya, banyak anak-anak yang gitu kan sebenarnya gak pernah kita pegangin gitu itu kan dia di pinggir kapal itu pake wetsuit wetsuit itu dia ada jenis ketebalannya ada yang satu senti, ada yang berapa mili nah itu tuh kalau wetsuitnya dibuka badannya kering oh gitu jadi wetsuit itu melindungi dia dari air bawa kolam berenang, dari air laut jadi kalau misalnya kita bawa dia les berenang atau ke laut dia pakenya wetsuit emang agak tebal sih cuman pas baju dibuka perutnya kering oh jadi itu salah satu ada covernya gitu lah tetap dioles-oles doangnya tapi ya minyak-minyak apa gitu malah aku pijitin sih emang rutin dari bayi sampai sekarang suka aku pijitin iya tuh liat tuh liat tuh liat itu anak ya Ria Ricis oke ya nah yang terbaru dia udah mulai ini makanan pendamping izin ya duduk disini ya gapapa tapi ini ya tapi yaudah udah lah ya kalian ganti ringan ringan kok ini pada nyambungin lah kan dia udah mulai makanan pendamping asli gitu ya terus kata dia kamu posting katanya mau mencari chef untuk bikin masakannya beneran tuh gak sih udah udah dapet satu cuman cuman bertahan sehari eh dimana-mana mah ibunya tuh gak pernah nyari chef gitu kenapa gak kamu resep-resep aja di luar ibu yang nyobain gitu sih beda soalnya kan kenapa harus chef khusus eh pasti karena kan gimana ya pengen yang terbaik untuk anak itu kan membuka lapangan pekerjaan juga kan sayang jadi kata suamiku juga ini kan mumpung lagi apa kayak pekerjaan dulu kan lagi susah nih kita bantuin orang yuk kita cari chef segala macem dan lain-lain kemarin sih ketemu satu hari kenapa gak betala besoknya kamu kenapa sayang aku gak tau juga dia oke oke saya siap banget mungkin dia kaget ya oh aku ternyata masakin bayi sementara kan dia apa lulus kuliah masak dimana masak dimana pernah kerja di hotel mana pas masuk kali kaget ha untuk bayi mungkin dia kaget jadi dia keluar secil ini doang jadi apa masakan yang pertama waktu itu apa ya ikan tuna ya ikan tuna kayaknya lupa tuh juga gak tau siapa kabur oh ini ada lagi nih ini pasangannya kan emangnya main juga konten kreator ya selain mereka juga mengabadikan momen-momen ini sama moana berenang apa segala macem ini juga ada nih katanya prank ricis cemburu karena Rian kan sekarang juga udah main apa sih seri seris ya seris ya nah kita mau tanya ini prank atau beneran berbalut prank aku lupa lupa aja itu wah walaupun di video itu aku tau itu dari dalam hati yang paling dalam kayaknya ya bohong ya jujur aku juga kenal sama lawan-lawan lainnya iya kan temen-temen semua ya ya kebetulan pada saat itu lagi kamu kenal tapi aku maksudnya tau mana profesional kerja mana yang main-main doang gak jujur nih ada kekhawatiran gak ini kan kebetulan kamu kenal ya kan kalau misalnya ada kesempatan lainnya ini gak kenal ya gak tau ini siapa gitu kan apa yang akan kamu kebolehin gak bolehin gak boleh terus ada syarat-syaratnya gak enggak ya paling jaga maksudnya jaga jarak kalau misalnya gak lagi on jangan mepet-mepet itu kan normal ya normal kalau misalnya lagi on set ya gak apa-apa itu kan professionalitas taunya dari mana kalau dia lagi off cam itu dia gak mepet-mepet ya aku mah orangnya percaya aja lah iya kita saling percaya aja kita juga netizen kan rame ya pasti aku juga tau dari netizen kalau macem-macem kan aku juga gitu kan kalau aku macem-macem kan ketahuan dia pasti disampein tapi gak kamu sebagai suami ngerasa gak sih bahwa istri kamu tuh agak lebih gimana gitu enggak baru dulu aku cuek oh jangan ngacem jangan ngacem enggak beneran emang istri aku nih orang yang paling percaya sama aku jadi aku harus menjaga percayaannya gitu selama kamu lagi syuting nih kan sibuk banget itu ada gak dia berulah yang membuat kamu ada apa apa sayang gitu ada gak tapi alhamdulillah gak pernah gak pernah malah aku nyariin ini mana sih kalau anak kabar istri saya oh itu itu berulah nabahnya ya bener karena urus anak iya bukan lagi silent treatment enggak lah aku di rumah aja kadang gak pegang handphone main sama moana main sama anak bukan lagi ngambang bukan enggak enggak ngambang sih gak pernah cuman aku yang kecarian malah saya memang di rumah karena semenjak udah ada moana jadi kalau lagi sibuk tuh aku yang nyariin malah oke malah aku yang jarang ngabarin oh gitu kamu coek banget sih jadi istri dia bilang gitu ya gimana ya orang lagi ini lagi nyusu telepon kan bangun halo bangun gitu bingung aku pengen ditanyain kamu udah selesai udah tesin berapa udah take berapa gitu pulangnya jam berapa gitu jangan sampe ada yang lain yang nanya-nanya oh enggak lah sepulang cuma amit-amit ya Allah enggak ada yang lain enggak ada sayang enggak karena aku bilang jangan sampe makanya baiknya istrinya yang nanya amit-amit ya Allah oke kita ke bener juga ya ya bener-bener ke aturan pasturi ya pasturi iya pasturi pasturi oke ini boleh atau enggak boleh kalau tidak membela saat ada keluarga yang ngomong enggak baik tentang pasangan boleh enggak boleh enggak dibelain gitu harus belain boleh enggak boleh cek cek handphone pasangan setiap hari boleh tapi kita tidak melakukan itu oke boleh enggak boleh kalau ada masalah pergi dari rumah oh itu ya boleh tergantung ya karena suami itu kan kalau emang ada masalah tapi aku enggak pernah ngelakuin tapi aku mendengar dari paksu-paksu yang lebih senior gitu kan baiknya kok emang udah gede banget keluar sebentar tapi aku pernah waktu hamil kak lagi hamil kan emang mutinya lagi berantakan jadi remote sama dia aku pulang ke rumah ibu dia aku tinggalin tapi aku nginep di rumah ibu dua hari apa tapi bilang tapi pamit ya sehari sehari kamu oh sehari ya tapi enggak bilang yaudah kabur-kabur aja paginya balik paginya balik pulang-pulang sendiri ya di cari di cari di cari kamu dimana aku gak di rumah kan aku lagi syuting tuh aku udah berangkat syuting kamu telat pulangnya beda beberapa menit aja kayak sinetron aku keluar dia masuk di cariin kalau bisa akhirnya pulang sendiri gimana caranya dimarahin sama ibu ya enggak ya tau aja pulangnya ya ke rumah suami bukan ke rumah orang tua gitu oh tau sadar diri sadar diri biasanya aku pun ngerti karena ibu-ibu hamil kan pasti moodnya moodnya baik enggak baik tapi kalau seandainya dia kan tadi dibilang pasu-pasu yang lain bilang kalau lagi boleh keluar kamu keluarnya kemana dulu tapi gak pernah sih bukan gak pulang tapi gak pernah oh maksudnya pergi aja gitu ya keluar sebentar mungkin ngopi malah pernahnya main bola keliat pulang aku suruh keluar gak boleh masuk itu tidur di sofa kan udah diundang oh iya itu sih tidur di sofa jadi kamu rencananya kalau itu kemana kalau lagi kalau itu ribut besar nih belum pernah tapi mungkin ya ngopi sejam dua jam pulang sambang bapak sambang ajir sambang diki sejam dua jam ya bener ya kita pegang ya ucapan dia bener-bener kan boleh ini keling boleh gak boleh ngelepas cincin kawin oh boleh gak pernah boleh kayak pernah kamu kan kalau mandi laut aja karena sayang cincin kan rusak naik asin aku sering aku buka karena mau anak bisa kegesek juga oh iya kalau bawa bayi sih ya copot ya kalau suami boleh gak copot cincin boleh-boleh aja sih boleh-boleh aja ya bener ya boleh ya boleh-boleh posting masalah curhat-curhat masalah rumah tangga di media sosial boleh gak? aku boleh aja sih tapi kan enggak maksudnya bukan gimana-gimana bukan yang curhat kayak aku kemarin misalnya postingannya tentang tanya nih kan aku ngopi dari tiktok aku masukin tapi kan orang kiranya curhat gitu-gitu kadang juga bertanya baiknya gimana nih moms gitu-gitu coklat situ sharing itu gak apa-apa ya oke yang kemarin rame kamu gimana ditanyain emang keluarga tetangga kiri-kanan saya gak ada biasa aja karena tau maksudnya tuh bukan bukan orang tuanya tapi komunikasi karena kan kita masih baru ya jadi mungkin aku kilaf gitu tapi udah aman sih iya kamu mau orang aku bilang aku nyemut dari tiktok kamu bilangnya kilaf gimana sih gak briefing iya kan iya kamu mau aku tadi udah belain aku bilang kita akan kembali kembali kamu malah bilang orang kita itu kan mau nyemut dari tiktok kamu bilangnya jangan kurang komunikasi oh iya gak apa-apa ya gak apa-apa ada pelajaran baru itu pembelajaran istilahnya itu menjadi masukan juga buat orang briefing ya saya pasukan sering gitu-gitu jadi apa yang kamu pelajari kamu merasa kamu perlu lebih apa lagi ya lebih mungkin kayak izin sebentar gitu itu mungkin aku masih sering lupa oh oh garu-garu gak apa-apa kamu juga baru menikah ya kan ini juga kan proses dia mereka menikah siapa tau juga bisa menjadi pembelajaran buat yang lain amin itu yang paling penting ya karena gak ada yang simsalabim pernikahan itu bukan sebuah akhir bahwa langsung bahagia forever gak itu adalah pintu gerbang perjuangan-perjuangan lain yang baru masya Allah bener bener berantara-antara kecil ya ada aku pengen kamu kok gak pernah nanyain itu adalah bentuk komunikasi karena kan nikah kan menyatukan bukan cuma suami istri ya dong tapi kan semua-umunya disatuin gitu jadi ya berdua waktu lah dan komunikasi itu bentuknya gak selalu harus seperti normal orang ngomong kadang-kadang bentuknya cuman kayak nyindir-nyindir atau kadang-kadang marah itu juga bentuk komunikasi jadi gimana caranya satu pihak itu menerima dengan apa ya tidak dengan marah tapi dengarkan inti pesannya inti pesannya jangan lari-lari berantem ke yang lain-lain dari aku yang keren makasih loka dopa masukkan masukkan banget karena kita masih baru betul ya happy-happy terus sharing hal-hal luar biasa semua-semuanya menjadi inspirasi juga ya terima kasih terima kasih berikut kita juga mau belajar apa satu lagi nih aduh Sati Denny udah 17 tahun menikah ya kan nah ini bagaimana dia menghadapi ketika tiba-tiba di Youtube ada berita ada berita rumah tangannya gonjang-gahnya perceraian itu satu berita doang di satu akun itu ya gitu ya oh kita tanya aja sekarang benar gak sih itu sebenarnya kita lihat profilnya berikut ini